Lalu jika sudah menikah, katanya harus ada keterbukaan dan kejujuran. Lalu apakah seorang suami istri boleh saling menceritakan masa lalu hubungan dengan mantannya dulu? Bagaimana jika salah seorang dari suami istri itu memancing pertanyaan yang menjurus ke masa lalu? Bolehkah berbohong atau lebih baik diam? Jangan dijawab, saya sudah bilang tadi jawabannya kan. Jangan dijawab, dan tidak perlu. Antum yang hadir sini teman-teman yang sudah hadir, taklim harus tahu. Jangan pernah nanya pasangan, kamu dulu pernah pacaran gak? Kamu pernah dicium gak? Kamu pernah disentuh gak? Gak usah untuk apa nyakitin hati antum? Ini loh sekarang istri saya di depan mata saya, alhamdulillah nikmatin. Udah, ini loh suami saya sekarang saya nikmatin selesai. Gak usah tanya yang masa lalu, ke depan. Bagaimana caranya masuk surga. Itu aja. Bolehkah kita bertanya dengan tidak berlihat menuduh ke calon pasangan hidup kita tentang masa lalunya? Sama ini, gak usah nanya. Misalnya kita ingin tahu pasangan itu masih perawan atau tidak mungkin ya. Apakah kamu pernah berzina? Lalu apakah pihak yang ditanya boleh menjawab jujur atau bohong untuk menuruti jika memang ada aib? Jadi teman-teman sekalian tidak usah ditanya. Saran saya gak usah nanya. Dan memang sebelum antum mencari jodoh, antum berdoa dulu. Saya sudah pernah bilang. Sebelum ikhtiar, doa dulu. Sebelum ke dokter, doa dulu. Supaya Allah jadikan dokter dan obatnya penyebab sembuh. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dokter dulu baru berdoa sama Allah. Ini salah. Jadi sebelum menikah, memang minta sama Allah petunjuk. Ya Allah, kalau engkau kirim kepada aku pilihan untuk menikah orang-orang yang perawan misalnya. Memang mau. Mu'minah. Orang yang seperti ini. Kita minta karakterianya sama Allah SWT. Itu bukan ustahil. Jadi pada saat pun ada gambaran datang, kita sudah tahu. Oh ini memang mungkin yang terbaik. Dan teman-teman tidak usah terlalu terpengaruh dengan masalah ini perawan atau tidak perawan. Kemudian kenapa? Itu kan selaput selesai. Apa masalahnya gitu? Artinya gini teman-teman sekarang. Kalau antum memang sudah mau nikah, taunya dia masih perawan. Ya sudah lah. Alhamdulillah menikah. Ternyata setelah menikah tidak seperti itu. Kita lihat sekarang. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan. Orang ini keadanya sekarang seperti apa? Oh dia sudah akhwat, dia sudah saliha, dia sudah baik. Ya sudah. Semoga Allah maafkan kamu. Dan kita jalani rumah tangganya dengan baik-baik. Tolong jangan ada masalah. Sudah selesai. Tidak usah jadi beban, ceraikan. Tidak perlu. Kecuali kalau memang dasarnya orang itu buruk. Orang itu buruk. Maka itu lain. Mencurigakan, membuat hati tidak tenang itu lain. Ada kasus di Saudi. Begitu dia masuk malam pertama dengan istri ini. Kisah nyata. Baru dia masuk. Mungkin hitungan 10 menit. Mesti dia keluar dari kamarnya. Lalu dia mengatakan pada orang tua. Saya sudah ceraikan istri saya ini. Tanya sama orang, tanya. Kenapa kok bisa begitu? Baru nikah. Baru buang buah biaya banyak. Dia bilang, ini istri saya. Saya bukan cuma curiga sama dia. Sudah yakin. Begitu saya baru mau sentuh dia, langsung dia tanya. Kamu mau berhubungan biologis gaya Perancis kah? Gaya Itali kah? Gaya ini kah? Sudah paham semua nih. Dan menakutkan sekali cara ngomongnya. Mengatakan kalau langsung tanpa sebab, Udah mengatakan pernah berteman sama, Berapa pacaran sama orang dari ini, Orang dari situ, orang dari sini. Wah ini sudah kacau semua ini. Dia merasa tidak tenang dengan itu. Itu hak dia. Boleh saja. Tapi saya sudah berikan tadi solusi yang terbaik. Makanya sebelumnya, Minta doa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala.